Perlahan tapi pasti, Megawati telah membawa Jakarta Bin mulai bangkit untuk bisa bersaing di papan atas Proliga 2024. Di mana seperti kita ketahui, dalam seri Jogja dan Semarang kemarin, Jakarta Bin belum tampil maksimal. Sehingga mereka harus menderita dua kekalahan dari tiga pertandingan yang mereka mainkan. Namun kini semua telah berubah, para pemain Jakarta Bin telah menemukan kemistrinya di lapangan. Bahkan penampilan mengesankan Mega dalam match terbaru, membuat rekan-rekannya di Korea turut bangga. Kemenangan atas Jakarta Electric PLN pada match pertama di seri Palembang tampaknya telah membangkitkan kepercayaan diri para pemain Jakarta Bin. Dan benar saja, melawan salah satu tim kuat Jakarta Pertamina Enduro, tim milik badan intelijen negara itu berhasil tampil mengesankan. Bahkan mereka meraih kemenangan sempurna dengan skor 3-0, dan Megawati menjadi salah satu kunci keberhasilan Jakarta Bin dalam match tersebut. Ya, seperti kita ketahui, Jakarta Bin sempat mengalami kesulitan pada pembukaan Proliga 2024, terutama saat bermain di Sari Jogja dan Semarang. Mereka hanya meraih kemenangan satu kali dari tiga pertandingan yang mereka mainkan. Sebuah capaian buruk itulah yang membuat tanda tanya besar, karena seperti kita ketahui, Jakarta Bin merupakan salah satu kandidat juara tahun ini. Namun perlahan tapi pasti, Jakarta Bin mulai bangkit dari keterpurukan. Mereka memperbaiki apa yang kurang dalam tim mereka, dan hasilnya pun memuaskan. Setelah mendatangkan salah satu pemain asing asal kubah, Geniacar Cacas, Jakarta Bin mulai menemukan kemistri mereka. Lini pertahanan mereka tak lagi mudah ditembus. Bahkan serangan demi serangan Jakarta Bin saat ini menjadi salah satu yang paling mematikan, terutama Megawati yang kembali ke bentuk terbaiknya. Megawati Angestri kembali tampil memukau dalam match terbaru melawan Jakarta Pertamina Enduro. Di mana pemain 24 tahun itu berhasil menjadi pemain terbaik, serta pencetak poin terbanyak dengan total 17 poin. Memang harus diakui, kemenangan 3-0 atas Jakarta Pertamina Enduro tak lepas dari peran krusial Megatron. Penampilan memukaunya di atas lapangan benar-benar membuat kagum setiap pasang mata yang melihatnya. Sementara itu, kebangkitan Mega di Proliga disambut baik oleh rekan-rekannya di Respax. Mereka mengaku senang karena Mega masih menjadi bagian dari mereka. Dan kebangkitannya di Proliga 2024 jelas menjadi berita yang cukup menyenangkan. Jika Mega tetap tampil konsisten, maka musim depan mereka akan melihat permainan Megawati yang lebih mengesankan. Dan kini perlahan tapi pasti, Mega bahkan menyusul top skor Proliga 2024 dengan catatan 69 poin. Pelati Respax Kohijin memberikan pujian kepada pevali Indonesia Megawati Hangesri Pertiwi. Ia menilai bahwa Megawati merupakan atlet yang sangat hebat. Dan itulah mengapa Kohijin tak berpikir panjang ketika memperpanjang kotrak Megawati di skot Respax guna mengarungi musim depan. Dan kehebatan Megawati kini mulai diakui pecinta Proliga setelah dirinya tampil mengesankan dalam beberapa pertandingan terakhir. Megawati benar-benar pemain yang sangat hebat. Saya tidak perlu bicara soal kemampuannya. Personalitas Megawati itu sangat baik. Dia bisa memberikan nuansa Indonesia di dalam tim kami. Saya tidak tahu apakah saya bisa bertemu pemain asing sebaik dia lagi. Ungkap Kohijin dikutip dari SBS Sport. Nama Mega memang sudah menjadi perbincangan hangat di Korea pada musim lalu. Penampilan memukau bersama Respax membuat media-media di Korea turut mengikuti perkembangan dari Megawati. Bahkan kini, saat Mega kembali ke Indonesia dan bermain di Proliga, tak sedikit dari mereka turut menyorot perkembangan pemain asal Jember tersebut. Bahkan setelah Mega tampil mengesankan melawan Jakarta Pertamina Enduro, media-media di Korea tak luput memberikan pujian kepada pemain 24 tahun tersebut. Mega adalah salah satu produk pemain Asia terbaik. Dia menampilkan performa yang impresif sejak bermain di Korea musim lalu, tulis laporan dari Never. Sementara itu, serangan mematikan Mega juga tak luput dari sorotan media-media di Korea. Menurutnya, kemampuan Mega adalah kemampuan spesial yang jarang dimiliki pemain-pemain di Asia. Tak heran jika Mega menjadi pemain lokal paling menonjol di Proliga 2024. Hal itu juga terbukti dengan bagaimana Megawati menyumbangkan poin demi poin bagi Jakarta Bin di Proliga 2024. Bahkan Mega mampu bersaing dengan pemain-pemain asing di Proliga tahun ini. Dan jadi itulah bagaimana kebangkitan Mega di Korea disambut hangat para pemain respats. Halo, incin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola, dan Timnas dengan desain menawan. Kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.